Harga minyak mentah dunia ditutup menguat pada akhir perdagangan Selasa kemarin. Kenaikan tersebut didukung oleh sentimen pasar yang positif. Sentimen pasar yang positif mendorong harga minyak ditutup naik pada perdagangan Selasa atau Rabu pagi waktu Indonesia. Seperti dikutip Sinhua, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengirman Juli naik 82 sen, menjadi 70,05 dolar Amerika per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan harga minyak mentah berlain untuk pengirman Agustus naik 73 sen, menjadi 72,22 dolar Amerika per barel di London Ice Future Exchange. Analis energi di Commerce Bank Research Eugene Winberg dalam catatannya menyatakan, aspek fundamental di pasar minyak menjadi faktor pendukung kenaikan harga minyak mentah, di mana hal tersebut ditujukan oleh permintaan bahan bakar yang pulih dan menguat, seiring pelonggaran pembatasan sosial di sejumlah negara. Di sisi lain, harga komeditas emas berjangka di Divisi Comics New York Mercantile Exchange. Kecatat melemah pada akhir perdagangan selesai waktu setempat. Pelemahan ini sejalan dengan penguatan mata uang dolar Amerika Serikat. Ada pun kontrak emas paling aktif untuk pengirman Agustus tercatat turun 4,4 dolar Amerika, atau 0,23 persen menjadi 1.894,4 dolar Amerika per ons. Sementara itu, harga perak untuk pengirman Juli turun 28,7 sen, atau 1,02 persen ke level 27.731 dolar Amerika per ons. Dan platinum untuk pengirman Juli turun 12,3 dolar, atau 1,05 persen menjadi 1.162,5 per ons. Sementara data ekonomi positif yang dirilis pada selasa kemarin juga meredam penguatan harga emas, di mana Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan bahwa defisit perdagangan turun 8,2 persen menjadi 68,9 miliar dolar Amerika Serikat pada April lalu. Serta lebih kecil dari defisit yang dilaporkan Maret sebesar 75 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!